Nama Aceh mencuat dalam dunia industri minyak dan gas atau migas nasional saat proyek gas bumi raksaksa mulai berproduksi pada 1974. Kini seiring volume cadangan kian menipis. Cadangan baru dibutuhkan agar Aceh dapat kembali bersinar, mampu mempertahankan pendapatan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh secara umum dan di beberapa kabupaten dan kota di Serambi Mekah secara khusus. Atas peran penting sektor migas tersebut, proyek Blok A menjadi salah satu harapan baru bagi bangkitnya kembali dunia migas Aceh. Masyarakat Aceh mengenal minyak sebagai sumber energi sejak abad ke-16. Saat itu, Laskar Kerajaan Aceh memanfaatkan rembesan minyak bumi di permukaan atau seapage untuk membuat bola api sebagai senjata. Bola api dilontarkan untuk menghalau armada perang Portugis di selat Malaka yang dipimpin laksamana Alfonso de Albuquerque 1453 hingga 1515. Era prakemerdekaan, perusahaan Belanda mengeksplorasi minyak bumi Aceh secara komersial di daerah Julok. Pasca kemerdekaan, minyak bumi asal Aceh dikirim melalui pipa ke pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara. Ekspor dilakukan oleh Permina, Cikal Pertamina yang berkantor di pangkalan Berandan, Langkat. Ruah sejarah perminyakan ini diceritakan Tengku Haji Muhammad Ali bin Tengku Haji Abdul Muttalek yang lebih akrab di sapa Abu Payapasi. Abu, salah seorang pendiri yang kini memimpin pesantren atau daya mustanul huda di Ale Cekdoy, kecamatan Julok, kebupaten Aceh Timur. Memang berbeda Aceh Timur dengan Aceh lain, karena Aceh Timur waktu masa Belanda sudah ada minyak di sini. Waktu di arun karena minyaknya satu tahap, tapi kalau Aceh Timur ini dikasih untuk asal merah, itu tahap yang di atas, habis asal merah baru untuk tahap ini, tahap ini macam di arun kan. Tapi kalau dengan saat di arun di sini, diambil untuk Aceh Timur, tahap asal merah, minyak yang di atas kan. Ya, karena tanda minyak di Aceh Timur lebih banyak dari tahap daerah lain. Dunia migas Aceh benar-benar berkilau ketika mobil oil, Exxon Mobil, sekarang PT Pertamina Hulu Migas, PHE, melalui otoritas kontrak bagi hasil dengan pemerintah, berhasil menemukan cadangan gas raksasa pada 1971. Lokasinya di lapangan arun Aceh Utara. Gas bumi arun diolah di kilang PT Arun menjadi Liquid Natural Gas atau LNG sejak 1974. Penemuan lapangan arun ini menarik beberapa perusahaan dunia melakukan eksplorasi migas di Aceh. Jadi Aceh dari sektor bulu minyak dan gas bumi itu bukan menjadi hal baru, tetapi memang adalah daerah yang awal-awalnya masa-masa Indonesia memproduksi migas itu ada di Aceh. Menyusul Kesepakatan Damai Helsinski yang bermuara pada lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2015 mengenai pengolahan bersama migas Aceh, maka upaya pemanfaatan kekayaan perut bumi serambi Mekah kembali menggeliat. Badan pengolahan migas Aceh BPMA dibentuk dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan. dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di bumi Cudnyadin. Potensi kegiatan migas di Aceh saat ini kita sedang melakukan beberapa kegiatan eksplorasi. Tahun ini kita baru saja selesai melakukan eksplorasi di lepas pantai Andamat. Salah satu lapangan migas yang berpotensi kembali mengangkat pamur provinsi istimewa ini, yakni Blok A di Aceh Timur. Blok A terdiri atas lapangan alur siwah, alur rambung, dan julur raya. Blok A resmi berproduksi dalam waktu dekat, bukan lagi tahap awal eksplorasi atau penelitian seperti halnya sebagian lapangan lain. Singkatnya, di bawah operasi PT. Medko INP Malaka, lapangan ini kembali berproduksi pasca pendamaian Aceh. General Manager PT. Medko INP Malaka, Susanto menjelaskan, berawal pada 2007, Medko INP Malaka mengantongi hak operasi atas wilayah kerja Blok A. Pada 2010, perusahaan ini mendapatkan perpanjangan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract, PLC, dari pemerintah. Cadangan gas di lapangan Blok A diolah untuk memasok kebutuhan industri pupuk di Aceh melalui PT. Pertamina Persero. Selebihnya, untuk industri lainnya di Aceh dan Sumatera Utara, penandatanganan perjanjian jual beli gas dengan Pertamina di Teken pada Januari 2015. Komitmen yang disepakati sebesar 58 milion metric British Thermal Unit, BBTUD. Medko INP Malaka saat ini menyelesaikan konstruksi pembangunan alur siwa Sentral Processing Plan CPP. Dapur produksi ini berada di Gampong Belang Nisam, kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Fasilitas pendukungnya berupa pipa sepanjang 42 km, tengah disiapkan untuk mengalirkan gas dari sumur alur siwa, alur rambung, dan julur raya ke alur siwa CPP. Selanjutnya, produksi gas diteruskan ke Jambobalemet Ring Station, serta lokasi Thai INPT Pertamina, Pertagas. Bulan demi bulan, kesiapan instalasi produksi dan distribusi gas di Blok A mendekati rampung. Maret tahun ini, Medko INP sukses mengalirkan gas perdana dari lapangan julur raya. Pengaliran ini sebagian tahapan komisioning kilang, terlaksana tanpa kendala apapun, khususnya kecelakaan kerja. Satu hal yang wajib diapresiasi atas progres proyek MIGAS Blok A, bahwa pencapaian sejauh ini, hasil kerja keras dan komitmen kuat BPMA, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK MIGAS, dan Medko INP Malaka dengan para mitra di Aceh. Pemerintah daerah Aceh juga sangat berperan dalam pengembangan lapangan gas Medko. Perlu diketahui, kontraktor K3S ini menggelar kegiatan awalnya di wilayah ex-conflict. Tidak mudah mengerjakan proyek besar di sini. Tantangannya bukan cuma persoalan keamanan, namun terdapat setumpuk masalah sosial-psikologis yang harus dihadapi. Progres pengerjaan tahapan pembangunan instalasi produksi gas di Blok A, ini sudah sesuai target, bahkan pada bagian tertentu sudah melampaui target. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri dan penerimaan.